Halo Sob, selamat datang di channel Sobat Madirisa Indonesia, channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madirisa Indonesia. Selamat menyaksikan Halam Madrid. Hasil pertandingan Real Madrid vs Shakhtar Donetsk Real Madrid sukses mengalahkan Shakhtar Donetsk dengan skor tipis 2-1 dalam partai match day 4 fase grup Liga Champions 2021-2022 yang digelar di Santiago Bernabe. Karim Inzima menjadi pahlawan kemenangan Real Madrid berkat dua gol yang ia borong. Sementara itu, Shakhtar sempat menyamakan kedudukan lewat Col Fernando. Lega sudah berlangsung seru sejak awal babak pertama. Kedua tim saling bertukar sedang berbahaya. Setelah peluang Lokamordi gagal berbuah gol, giliran tembakan Alan Patrick yang membentur Tihanggawang. Real Madrid akhirnya sukses membuka keunggulan pada menit ke-14. Berawal dari kesalahan umpan Anatoly Trubin, bola berhasil dicuri Vinicius Junior yang kemudian memberikan asis untuk ditutaskan Benzema menjadi sebuah gol. Setelah perjuangan keras, Shakhtar akhirnya berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Fernando pada menit ke-39. Menerima asis kontrol dada Patrick, Fernando melepas tembakan volley first time untuk menaklukkan Thibaut Courtois. Mendekati akhir babak pertama, Fernando hampir mencetak gol keduanya di laga ini. Sayang, tembakannya masih bisa digagalkan Courtois. Skor 1-1 pun menjadi hasil sementara saat turun minum. Kembali dari kamar ganti, Real Madrid berupaya untuk meningkatkan intensitas tekanan mereka. Meski demikian, pasukan Carlo Ancelotti masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Shakhtar. Real Madrid akhirnya berhasil kembali memimpin, lagi-lagi berkat gol Benzema. Kali ini Vinicius kembali menjadi aktor utama dengan melakukan kerjasama 1-2 dengan Kasemiro sebelum memberikan asis empuk untuk Benzema. Shakhtar pun sekali lagi berusaha mencuri gol penyeimbang, termasuk lewat tembakan yang dilesatkan Tara Stepanenko. Namun, tak ada gol tambahan yang tercipta hingga laga usai. Skor 2-1 untuk kemenangan tuan rumah pun menjadi akhir laga ini. Beda Real Madrid dan Bayern München menurut David Alaba David Alaba telah menikmati karirnya di Real Madrid usai meninggalkan Bayern München. Alaba menjelaskan perbedaan antara Madrid dan mantan klubnya itu. Alaba gabung Madrid pada musim panas lalu setelah kontraknya di Bayern München habis pada Juni 2021. Transport tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan Alaba dengan Bayern München yang sudah berlangsung selama 13 tahun. Bek internasional Austria itu sukses besar selama berseragam di Rotten. Dia meraih total 27 trofi, termasuk 10 gelar Bundesliga dan 2 gelar Liga Champions. Alaba menilai Real Madrid dan Bayern München tidak jauh berbeda soal kesuksesan. Meski demikian, Bek Perusia 29 tahun itu merasa Real Madrid sedikit lebih besar daripada Bayern. Saya merasakan aura dan atmosfer spesial sejak hari pertama. Anda bisa lihat sejarah klub ini ketika Anda berjalan melewati tempat latihan atau kotanya. Kedua klub mewakili kesuksesan. Bayern adalah salah satu klub terbesar di dunia, Madrid juga. Perbedaannya tidak besar, tapi di sini di Madrid, tanpa mengurangi rasa hormat ke Bayern, segalanya lebih besar. Kata Alaba David Alaba sejauh ini sudah menjadi salah satu andalan Carlo Ancelotti di Real Madrid. Alaba sudah 13 kali jadi starter dalam 14 pertandingan Madrid di semua kompetisi dan mencetak 1 gol serta 2 asis. Gerrit Bell Madrid no, Wales yes Gerrit Bell lagi jadi sorotan. Bell masih dibekap cedera dan tidak memperkuat Real Madrid akhir pekan ini, tapi sudah ia akan panggilan timnas Wales. Gerrit Bell menderita cedera otot di sesi latihan Real Madrid pada pertengahan September lalu. Dirinya baru bermain tiga kali di Liga Spanyol, lalu absen pada delapan pertandingan selanjutnya. Cedera otot sudah menghantu Gerrit Bell sejak sekitar dua musim terakhir. Itulah yang membuatnya jadi pesakitan, selalu dibangku cadangkan dan kehilangan kesempatan bermain. Gelasi dari marka, Gerrit Bell dipastikan tidak bermain di pertengahan pekan ini kalau Real Madrid berhadapan dengan Shakhtar Brunes. Bell diketahui sudah membaik kondisinya dan berlatih. Namun Bell masih berlatih sendiri, belum bergabung bersama tim. Meski begitu, Gerrit Bell diketahui mengiakkan panggilan timnas Wales dalam cedera internasional pertengahan November ini. Wales akan berlagak di babak kualifikasi Piala Dunia 2022, zona Eropa kontra Belarus, dan Belgia. Pelatih Wales Robert Page disebut membutuhkan jasa Gerrit Bell. Meski kini, kondisi Bell belum 100% fit dan bisa saja makin gawat kondisinya kalau cederanya kumat lagi. Pihak Real Madrid dikabarkan memberi lampu hijau kepada Bell untuk membela negaranya. Tampaknya, Los Blancos sudah tak acu kepada pemain Borussia 32 tahun itu. Real Madrid dan jurus ampuh wingback Carlo Ancelotti punya taktik andalan untuk Real Madrid musim ini. Los Blancos rajin mencetak gol lewat pergerakan wingback yang naik ke depan. Saat ini, Real Madrid berada di peringkat kedua kelas semis sementara La Liga 2021-2022 dengan 24 poin dari 11 pertandingan. Mereka baru kalah satu kali dan sudah membungkus sejumlah kebenangan penting. Menariknya, sebagian besar gol Real Madrid sejauh ini datang dari sayap. Vinicius Junior rajin mencetak gol berkat bantuan dari back yang naik ke depan. Ancaman Madrid dari sisi sayap terbukti mampu merepotkan lawan. Vinicius rajin mencetak gol berkat kontribusi dari back kiri yang naik ke depan. Di sayap kanan, ada karfahal yang naik dan membantu Asensio atau Rodrigo. Mereka wingback, pemain-pemain penting. Tapi sama pemain juga demikian. Setiap wingback memiliki karakteristiknya sendiri dan kami hanya perlu menikmati itu. Anda juga harus mempertimbangkan karakteristik pemain yang bermain di depan mereka. Kata Ancelotti Ancelotti juga tidak sembarangan menurunkan duet wingback dan winger. Pemain yang turun harus disesuaikan dengan karakteristik lawan dan celah yang bisa dimanfaatkan. Vinicius membutuhkan wingback yang mendorong dia naik ke depan. Sebab dia suka menyisir sayap. Namun ketika kami memainkan Asensio, kami membutuhkan wingback yang lebih aktif naik ke depan untuk menambah lebar serangan. Strategi wingback kami berubah-ubah di setiap pertandingan. Dan itu tergantung pada taktik lawan kami. Tandas Ancelotti Real Madrid masih percaya Eden Hazard? Begini kata Ancelotti. Real Madrid masih menunggu pembuktian Eden Hazard. Memasuki musim ketiga, Hazard belum juga memenuhi ekspektasi jadi superstar Los Blancos. Hazard bermasalah dengan cedera berulang sejak tiba di Real Madrid. Dia bergabung pada tahun 2019 tapi baru meneput 39 pertandingan sampai sejauh ini. Winger Belgia ini lebih banyak menepik karena perawatan cedera. Hazard dihantan cedera di beberapa titik secara bergantian. Beberapa bulan terakhir, Hazard perlahan-lahan mulai main apik. Tapi lagi-lagi dia diserang cedera ringan. Lantas apa kata Ancelotti? Hazard sempat bermain membela Belgia di Euro 2020 lalu. Dia sempat bermain membela Real Madrid di beberapa laga awal. Sayangnya Hazard diganggu cedera ringan. Meski begitu, Ancelotti mengaku tidak terlalu khawatir. Dia tahu Hazard akan segera membuktikan diri. Hazard berlatih dengan baik dan dia tidak akan kehilangan fokus mentalnya. Saya percaya pada pemain yang tidak banyak mendapatkan menit bermain. Waktunya akan tiba. Contoh, siapa yang berpikir Mariano akan kembali bermain? Kata Ancelotti. Dukungan Ancelotti terhadap Hazard bakal sangat berarti. Terbukti, Ancelotti mampu membalikan Marco Asensio kembali ke permukaan mendekati level terbaiknya. Sayang meminta Asensio untuk menikmati karakteristiknya di lapangan. Dia tidak sama dengan Rodigo sebab dia adalah pemain dengan skill luar biasa di sayap. Lanjut Ancelotti. Asensio punya kaki kiri luar biasa. Dia juga bisa mengirimkan umpan akurat. Dia adalah pemain yang akan terus menjadi pemain penting bagi kami. Tandas Ancelotti. Tepis isu Luka Jovic pindah ke Arsenal, Carlo Ancelotti, dia tetap di Real Madrid. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menanggapi rumor yang menyebutkan Luka Jovic bakal bergabung ke Arsenal pada Januari 2022. Dengan tegas, Ancelotti membantah kabar tersebut. Pernyataan itu disampaikan Ancelotti jelang Madrid menghadapi Sarkandonez dalam matchday keempat fase grup DLG Champions 2021-2022. Ancelotti mengatakan dengan tegas bahwa dirinya tak khawatir dengan masa depan pemain asal Serbia tersebut. Sebab Jovic akan tetap bertahan di Real Madrid. Saya pikir Jovic baik-baik saja dan ia senang berada di sini. Saya mencoba memberinya semua kesempatan bermain. Kata Ancelotti. Pelatih asal Italia itu menjelaskan Jovic saat ini bisa belajar banyak dari penyerang terbaik di dunia yaitu Karim Ejema. Tetapi Ancelotti mengatakan Jovic harus memiliki keyakinan akan kesempatannya bermain di Madrid dan segera menunjukkan performa terbaiknya. Jovic adalah pemain yang saya sukai sebagai striker dan ia tahu soal itu. Saat ini Jovic bisa belajar banyak dari striker terbaik di dunia Karim Ejema. Tetapi Jovic harus memiliki keyakinan bahwa ia akan memiliki kesempatan bermain dan semoga bisa menunjukkan performa terbaiknya. Ucap Ancelotti. Saat ini Jovic baru mencetak dua gol dari 38 penampilan bersama Real Madrid. Tentu saja itu bukan sesuatu yang bagus buat pemain penyerang. Tetapi di usianya yang masih 23 tahun, ia akan menjadi harapan Madrid ke depannya untuk menggantikan peran Benzema yang tidak mudah lagi. Terima kasih telah menonton!